Baik, dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan untuk saling menguatkan. Firman Tuhan yang disampaikan pada sabat hari ini mengambil judul mempersembahkan pelayanan yang terbaik. Dan puji Tuhan kami dalam satu rombongan majelis pusat pergi ke Taiwan. Kami bisa banyak menikmati perkembangan rohani yang ada di negara Taiwan. Dan gereja sujati di sana sangat banyak sekali. Ada di dalam satu wilayah, seberang-seberangan itu gereja kita. Ada yang jarak kira-kira sekitar satu kilometer sudah ada gereja sujati. Jadi bisa jalan kaki dari satu gereja ke gereja lain. Dan mereka berkembang sangat cepat sekali. Mereka punya tujuh wilayah yang sangat besar. Luas negara Taiwan tidak lebih besar daripada negara Indonesia. Meskipun besar mereka gereja-gereja di Taiwan, tapi mereka bisa mengatur dan mengkoordinasi dengan baik. Dan pada minggu terakhir, puji Tuhan kami bisa bertemu dengan seluruh pendeta di Taiwan. Bahkan bisa bertemu dengan banyak penatua dan diakon yang ada di sana. Kira-kira yang hadis kita 200-300 orang. Karena ada rapat umum pekerja kudus pada minggu terakhir. Dan semua bisa bersuka cinta dalam melayani Tuhan. Dan semua orang belum tentu memiliki tubuh yang baik. Bisa saja ada pelayan-pelayan yang memiliki kekurangan. Apakah orang-orang yang memiliki kekurangan tidak bisa untuk melayani? Apakah orang cacat tidak boleh untuk melayani? Semua bisa melayani Tuhan. Dan jangan menjadikan diri kita menjadi minder untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yeremia? Kita buka Yeremia pasal 1. Yeremia pasal 1 ayat 6. Maka aku menjawab, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yeremia akan diutus oleh Tuhan. Yeremia akan dipakai oleh Tuhan. Tapi apa jawaban Yeremia? Sesungguhnya aku tidak pandai berbicara. Ada kekurangan dalam diri Yeremia. Bahkan seorang Musa, pemimpin besar pun, Dia berani untuk mengatakan kekurangannya kepada Tuhan. Kita buka kitab Keluaran pasal 4. Keluaran pasal 4 ayat 10. Keluaran pasal 4 ayat 10. Lalu kata Musa kepada Tuhan. Ah Tuhan, aku ini tidak pandai berbicara. Dahulu pun tidak. Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Musa adalah orang pintar. Dia pernah dididik oleh seorang pengajar yang besar, seorang Gamaliel. Dan dia sudah banyak bekal pengetahuan. Tapi ketika mau diutus oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Apa yang dikatakan oleh Musa? Musa menjawab bahwa aku berat mulut dan berat lidah. Padahal seorang pemimpin perlu banyak bicara. Untuk memberikan kekuatan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jangan melihat akan kekurangan diri kita. Jangan melihat kelemahan dalam diri kita. Jangan melihat cacat dalam diri kita. Sehingga kita tidak berani untuk melayani Tuhan dan memberikan yang terbaik. Di layar ada satu tampilan. Seorang yang cacat. Di layar ada seorang yang cacat. Dia berada di dalam kursi roda. Tubuhnya gemuk. Apa yang dia kerjakan? Dia bisa mengawasi CCTV yang ada di rumah orang tua. Rumah pondok usia indah yang ada di Puli. Renai. Dia bisa membuat kami melihat yang terbaik. Seorang yang cacat masih ingin melayani Tuhan. Meskipun kami sulit untuk berbicara. Tapi dia tahu ketika tamu datang. Dia keluar dari tempat CCTV tadi. Dia datang menyambut. Dia merasakan kebahagiaan ada tamu yang datang. Setelah kami masuk ke aula. Dia bertugas lagi jaga CCTV. Di Taiwan ada satu tempat penampungan orang tua yang sudah lanjut usia dan bisa tinggal di asrama tersebut. Mereka banyak kelemahan. Mereka mau melayani Tuhan. Dengan ketuaannya mereka mau melayani Tuhan. Dengan kekurangannya mereka mau melayani Tuhan. Tidak ada halangan untuk melayani Tuhan. Apalagi kita, orang-orang yang tidak cacat. Apakah kita masih takut untuk melayani Tuhan. Kita buka kitab Matius pasal 27. Matius 27 ayat 55. Matius pasal 27 ayat 55. Matius pasal 27 ayat 55. Untuk melayani dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di dalam ayat 55 tadi. Banyak perempuan yang melayani Tuhan. Lebih dari dua yang melayani Tuhan. Di dalam ayat 56. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena. Dan Maria Ibu Jakobus dan Yusuf. Dan ibu anak-anak Zebedeus. Mereka perempuan-perempuan yang mau melayani Tuhan. Apalagi ketika Yesus akan menghadapi kematian. Mereka datang dekat dengan Yesus ketika kematian datang. Menjemput Yesus. Perempuan-perempuan mau datang kepada Yesus. Padahal bahaya ada di dekat mereka. Karena akan dituduh bahwa mereka adalah pengikut Yesus. Tapi mereka-mereka itu perempuan yang punya kelemahan. Tapi mereka mau mendekati mara bahaya. Mereka mau mendekati dan mencari Yesus. Itulah perempuan-perempuan. Nah, itu adalah perempuan. Di dalam satu kesempatan, kami bisa melihat kegiatan yang ada di dapur yang ada di Taiwan. Berapa banyak yang membantu di dapur? Hanya sekitar enam atau tujuh orang. Tidak banyak. Untuk melayani tiga ratus orang. Pas kebetulan hari itu juga ada kegiatan khusus teologi remaja untuk beberapa negara. Kita lihat gambar ketiga. Enam orang. Ini adalah tukang masak. Mereka yang masak, mereka yang motong, mereka yang nyuci sayuran yang ada di dapur. Jam berapa mereka datang? Saya tidak tahu. Tapi yang pasti, setengah delapan kami sudah bisa makan, setengah delapan pagi. Tapi, saya tahu, pada saat 8.00, kami sudah akan makan. Makan tiga kali. Pagi, siang, malam. Dan dilayani oleh mereka. Jam berapa mereka pulang? Kira-kira setengah delapan malam mereka pulang. Di sana ada sekitar lima atau enam grup untuk melayani menjadi juru masak di dapur. Mereka tidak mengeluh. Mereka perempuan-perempuan yang kuat. Dan mau melayani Tuhan. Meskipun banyak makanan yang kotor. Mereka mau membersihkan. Mereka juga cuci piring sendiri. Mereka mengaturkan untuk kita. Mereka mengaturkan untuk kita. Meja-meja, kami sudah pakai, kami bersihkan kembali. Tetapi, bukan hanya perempuan yang melayani Tuhan. Dan bukan hanya perempuan yang melayani Tuhan. Anak-anak kecil juga melayani Tuhan. Kalau anak kecil di tempat di gereja di Indonesia. Kalau di Yinei, kita bisa memperkenalkan di satu tempat. Yaitu di tempat ruang ibu dan anak. Dan di situ jadi tempat yang paling berisik. Kenapa pemimpin pujian selalu mengingatkan untuk bisa tenang dan tidak berisik. Karena itu sudah mengganggu. Mengganggu orang lain. Bukan anak kecil saja yang bicara. Orang dewasa juga bicara. Bapak ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kita lihat gambar yang berikutnya. Bukan yang ketujuh, yang keempat. Gambar yang video. Ada gambar, ada video. Itu anak kecil. Anak kecil yang semua duduk di depan. Di kursi paling depan. Tiga kursi. Dan tiga kursi itu ditempati oleh anak-anak kecil di aula. Dan anak kecil itu diam. Di sebelahnya ada gurunya. Di sini ada yang berisik. Di sini ada yang berisik. Tidak ada yang berisik. Tidak ada yang berisik. Tidak ada yang berisik. Berisik hanya pada saat doa muan roh kudus. Dan semua bisa tertata dengan baik. Itulah mereka. Anak-anak kecil yang ada di depan. Nah, itu adalah mereka. Itu adalah anak-anak kecil yang ada di depan. Berhenti dulu. Jangan yang ini. Berhenti dulu. Berhenti dulu. Ditampilkannya nanti. Sesuai yang saya minta tampilkan. Dan ada juga anak-anak yang masih bayi-bayi. Yang masih kecil-kecil. Yang sangat susah diatur. Mereka ditempatkan di mana? Mereka ditempatkan di ruang ibu dan anak. Dan ibunya ada di samping mereka. Anak-anak itu tidak berisik. Karena ada ibunya. Ada bapaknya. Dan ibu bapaknya selalu mengingatkan untuk anaknya tidak berisik. Kita lihat video berikut. Kita lihat video berikut. Bukan yang ini. Yang sesuai urutan. Sesuai urutan yang saya kirimkan. Anak-anak-anak kecil yang ada di balkon. Sesuai nomor urut yang saya kirimkan. Satu, dua, tiga. Dan mereka berdiam diri. Mereka menulis. Mereka mendengarkan. Suara pengkotbah, suara penerjemah. Kami bisa dengar. Kami duduk di balkon. Tapi tidak terganggu oleh anak-anak kecil itu. Dan mereka bisa tetap mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Itulah didikan yang baik. Dan dalam pelayanan, semua orang bisa melayani Tuhan. Video yang ini boleh ditampilkan. Itu adalah orang-orang tua yang datang untuk melepas kepergian kami. Silahkan ditampilkan video yang barusan. Ini adalah orang tua-orang tua yang melepas kepergian kami keluar dari gereja mereka. Kami masuk ke dalam bus. Bus sudah ditutup. Bar事 sudah menutup. Dan ketika kami pergi, mereka merasakan kesedihan. Kami hanya menginap satu malam. Itulah teriakan mereka. Dan ada persaudaraan meskipun kami hanya satu malam di gereja tersebut. Orang tua, laki-laki, perempuan, anak kecil menyambut kami. Dengan gerakan tangan dan pujian, kami bersuka cita. Bahkan seorang yang tua pun, seorang penatua melepas kepergian kami di hari terakhir. Ada penatua Ho En Yen. Ada penatua Ho En Yen. Boleh ditampilkan? Penatua Ho khusus ikut bus pulang dari Taichung menuju bandara di Taipei. Dia sudah tua. Umur 80 lebih. Pagi-pagi sudah ikut dengan kami kira-kira jam 5 kurang pagi hari. Seorang penatua memberikan teladan buat kita. Pada jam 5 pagi enak untuk tidur. Tapi dia tetap mau bangun pagi-pagi ikut bersama dengan kami. Penatua Ho En Yen paling sering datang ke Indonesia. Maka itu sangat dekat dengan gereja Indonesia. Dan penatua Ho En Yen di satu waktu kami dari Indonesia dikumpulkan. Beliau menceritakan bagaimana beliau melayani Tuhan. Dan kita harus mencontoh. Karena penatua Ho En Yen mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dulu beliau adalah guru. Dan beliau menjadi penatua. Dan mau melayani kita yang masih muda-muda. Kami dalam rombongan tidak ada yang lebih tua dari penatua Ho En Yen. Di dalam satu kesempatan. Kami bisa masuk ke satu kelas seremaja. Dan di kelas itu semua handphone ditaruh di depan. Bisa ditampilkan videonya. Dan murid-murid tidak boleh pegang handphone. Dan itu sudah dikumpulkan. Jadi di depan kelas handphone itu dijejarkan. Di sebelahnya, handphone itu tidak boleh dipakai pada saat kebaktian. Oke, berhenti. Oke, jadi itu handphone tidak boleh dipakai pada saat kebaktian. Jadi semua bisa tertip. Tidak ada yang menyendiri. Tidak ada yang menyendiri. Semua berkumpul. Semua bisa berdiskusi. Jadi itu adalah sebuah kebersamaan datang ke gerinja. Dalam satu kunjungan di hari kedua. Kami dari Indonesia. Mereka tidak kenal nama kami. Ada di satu cabang. Lokasinya di desa. Di kampung. Dan mereka mau tahu nama kami. Ketika persaudaraan di malam hari. Kami tidak ada namanya. Dan kami cuma memperkenalkan berdasarkan lisan. Dan besoknya, pagi-pagi ketika kami mau pulang. Mau berangkat keluar dari gereja itu. Di dua hari,明天早上. Jiswa kami mau dari教会出发. Kami diberikan satu nama. Bulat. Dan bisa ditempel. Dan kami bisa pakai sampai hari terakhir. Dibuatnya bagus. Dan di situ ada nama kita. Dan semua orang bisa lihat. Jadi ketika makan, mereka bisa tahu. Orang ini mau melayani di malam hari. Kami selesai persaudaraan kira-kira setengah sepuluh malam. Saya tidak tahu kapan dia kerjakan. Dia buat kira-kira dua puluh satu plus dua, dua puluh tiga. Dia buat dua puluh tiga, dua puluh empat nama. Karena dengan pemimpin rombongan. Orang ini mau kerja sampai larut malam. Untuk mempersiapkan kartu nama buat kami saja. Itulah yang dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, itu adalah untuk memberikan kemampuan yang terbaik. Tidak harus melihat bahwa saya punya kelemahan. Saya seorang wanita. Saya seorang anak kecil. Saya punya kelemahan. Saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Asal punya kemauan, pasti bisa dikerjakan. Semua manusia bisa mengalami sakit. Dan satu waktu bisa sembuh. Ketika sudah sembuh, kita melayani Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh ibu mertua Simon Petrus. Kita buka kitab Lukas pasal 4 ayat 39. Lukas pasal 4 ayat 39. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu pun segera bangun dan melayani mereka. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika Yesus datang ke rumah Simon Petrus. Yesus datang ke rumah Simon Petrus. Di situ diketahui ada seorang perempuan, yaitu mertua dari Simon Petrus. Mereka meminta Yesus untuk menolong. Dan disembuhkan. Setelah sembuh, bangkit lagi dan melayani Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika saudara sudah sakit. Kita sering meminta Tuhan sembuhkan saya. Sesudah sembuh. Kita lupa sama Tuhan. Kita balik dalam kegiatan kita sehari-hari. Mencari kebahagiaan duniawi. Tapi mertua dari Simon Petrus tidak. Dia bangkit. Dia datang ke rumah Tuhan. Dia melayani Tuhan. Karena itulah yang terbaik. Nah, itu adalah yang terbaik. Kami dalam rombongan. Silih berganti sakit. Dari yang sakit yang awal sampai yang terakhir. Ada juga dia tidak sembuh-sembuh. Saya dapat giliran di minggu terakhir. Di minggu terakhir ketika sudah sampai ke Taichung. Sudah siap-siap mau pulang di beberapa hari. Kemudian saya sakit. Kita keadaan di Taichung. Dan sudah sudah beri ke rumah. Saya sudah sehat. Semua mengalami batuk. Banyak yang mengalami pilek juga. Karena kita dalam satu bus. Dan selalu kukul. Kalau makan satu meja. Kalau ngobrol satu meja. Bagaimana tidak kita akan terkena sakit. Tetapi kita salut. Kepada para pendeta kita. Meskipun pendeta kita sakit. Mereka mau berkotbah. Mereka mau melayani Tuhan. Kita lihat foto yang berikutnya. Ada pendeta kita yang sedang berkotbah. Ini adalah pendeta Paulus. Diterjemahkan oleh pendeta Benjamin. Di hari sabat. Di slide berikutnya. Ini adalah pendeta Yosua. Ini adalah pendeta Yosua. Terjemahkan oleh pendeta Benjamin ke dalam bahasa Mandarin. Pendeta Yosua khotbah pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris. Hebat juga pendeta kita pakai bahasa Inggris. Pendeta Benyamin juga lebih hebat lagi. Dia bisa ngerti bahasa Inggris. Terjemahkan ke Mandarin. Slide berikutnya. Ini adalah pendeta Filipus. Dia pakai bahasa Inggris Diterjemahkan oleh orang Singapura Yang ada di Taiwan pakai bahasa Mandarin Semua yang sehat-sehat disebar Untuk memberitakan Injil Tapi mereka juga bukan berarti sehat Mereka juga ada sakit Malam-malam dikasih tugas Sampai jam 3 pagi mereka belajar Jam setengah 8 pagi kita sudah makan Mereka sudah berangkat ke cabang Mereka sudah berangkat ke cabang gereja Melayani cabang gereja yang harus diberikan firman Tuhan Yang ada yang dari diri para pendeta masing-masing Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Meskipun sakit Kita tetap bergiat melayani Tuhan Jangan menyerah Jangan takut karena sakit kita Kita melayani Tuhan Mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Tuhan pasti jaga Tuhan pasti selesaikan tugas itu Bahkan ketua rombongan juga sakit Pendeta dari Taiwan juga sakit Istrinya juga sakit Tapi tetap menemani kita Dia tidak mau tinggalkan kita Dia tidak mau tinggalkan kita Mereka ketua wilayah Karena ketika kami mau masuk ke wilayah itu Dengan mudah masuk ke wilayah itu Karena ada ketua wilayahnya Ketika kita mau ubah tujuan Karena ada keadaan tai風 Karena ada angin topan yang besar Sehingga kita tidak bisa masuk ke beberapa cabang Dipindahkan ke cabang lain Dengan mudahnya mereka mengaturkan buat kami Itulah melayani Tuhan Sakit tidak sakit mau melayani Tuhan Jangan menyerah karena sakit penyakit yang ada dalam Semua orang boleh melayani Melayani yang terbaik Bukan melayani yang asal-asalan Bukan melayani yang asal-asalan Bukan melayani yang asal-asalan Anak kecil juga melayani Tuhan Ada seorang anak kecil yang punya lima roti dan dua ikan Untuk memberi makan kepada lima ribu laki-laki Kita buka kitab Yohanes pasal 6 Yohanes pasal 6 ayat yang ke sembilan Yohanes pasal 6 ayat sembilan Di sini ada seorang anak yang mempunyai lima roti jelai dan dua ikan Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Seorang murid Yesus yang bernama Andreas Menemukan satu anak kecil Dia dibekali oleh orang tuanya Ada lima roti dan dua ikan Orang tuanya berharap lima roti dua ikan itu adalah cukup untuk anaknya Tapi itu semua diambil oleh Andreas murid Yesus Anak kecil kalau makanannya diambil bisa nangis Tapi ini diberikan Diberikan kepada Andreas untuk dibawa kepada Yesus Untuk diberkati makanan itu Dan bisa memberi makan kepada banyak orang Anak kecil rela untuk memberikan yang dia miliki untuk Tuhan Anak kecil bisa melayani Tuhan Sesuai dengan kemampuannya Kita lihat video berikutnya Ada anak kecil yang jadi pemimpin pujian Badannya tegap Bukunya di depan Tangannya menggerakkan Dia konsentrasi Untuk menjadi pemimpin pujian di hari sabat Ketika selesai dia hormat Ketika selesai dia hormat Kita buka video yang satu lagi Ini sudah selesai Lihat Tangan Taruh di samping Kana Sio Pong Zai Pong Oke Oke Stop Itu dua pemimpin pujian yang berbeda Mereka anak kecil Dari kelas 5 SD sudah melayani Tuhan Mereka masih remaja Seorang anak kecil bisa melayani Tuhan Ketika mau bicara Dia taruh bukunya di samping Dia biaya bicara Ketika mau naikkan pujian Taruh di depan bukunya Selesai bernyanyi Mau bicara lagi Taruh bukunya di samping Selesai membimbing pujian Berikan hormat Kami sangat bersuka cita melihat sesuatu yang baik Dan mereka hormat dan respek kepada kebaktian sabat Kepada Tuhan Yesus Pada saat hari sabat Mereka melayani Tuhan Kita lihat video berikutnya Yang mempersiapkan bantal-bantal doa itu siapa Itulah anak-anak kecil Itu anak-anak kecil yang duduk di depan tadi Diberikan jarak antara kiri dan kanan Jarak depan sama belakang Ada jarak yang sama Bagaimana mereka bisa begitu Karena mereka diajari Orang yang akan menumpangkan tangan Bisa lewat di antara celah-celah itu Dan semua sudah siang Saya juga melihat Wah ini satu pekerjaan yang baik Mereka tidak berisik Ketika taruh batal doa Tidak ada suara Dan itu dipersembahkan buat Tuhan Kita semua bisa melihat Ada satu lagi Anak-anak kecil yang sedang mencuci piring Mereka diajari oleh guru-guru agamanya Ada di depannya Ini anak kecil Depannya guru-guru agamanya Jadi mereka dilatih untuk mencuci piring Bukan satu piring Bukan dua piring Banyak piring yang harus dicuci Mereka tidak bersungut-sungut Dan mereka mau melayani Tuhan Karena itu ada didikan yang baik Satu waktu mereka bisa melakukan itu Di rumah masing-masing Itu adalah contoh anak-anak kecil Yang mau melayani Tuhan Yang melayani Tuhan Bisa anak kecil Bisa orang dewasa Orang tua Kakek-kakek Nenek-nenek sekalipun Orang sehat Orang sakit Orang yang kuat Orang yang cacat Laki-laki Perempuan Semua bisa melayani Tuhan Tidak ada yang sia-sia Dan Tuhan menerima Persembahan pelayanan yang terbaik Dari Bapak Ibu sekalian Tentu akan sulit ketika pertama kali Yang bukan kita biasa lakukan Mungkin kita sulit Tapi kalau dilatih itu bisa dilakukan Mungkin pada awal-awal kita merasa berat Kita bisa mencucurkan air mata Kita bisa menangis Tuhan jangan suruh saya Untuk melakukan pekerjaan ini Pekerjaan ini susah sekali Saya menangis Tapi Tuhan akan berikan yang terbaik buat kita Kita buka kitab kisah para rasul pasal 20 Kisah para rasul pasal 20 Ayat 19 Kisah para rasul pasal 20 Ayat 19 Dengan segala rendah hati Aku melayani Tuhan Dalam pelayanan itu Aku banyak mencucurkan air mata Dan banyak mengalami pencobaan Dari pihak orang-orang Yahudi Yang mau membunuh aku Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Ini adalah perkataan dari rasul paulus Rasul paulus melayani Tuhan Ada ancaman Ada rencana pembunuhan Pelayanannya sangat berat Bahkan sampai mencucurkan air mata Tapi rasul paulus tetap melayani Sampai titik pertandingan yang terakhir Dan kalau kita melayani Tuhan Kita akan dihormati oleh Allah Karena kita melayani bukan untuk diri kita Kita melayani untuk Tuhan Kita buka Yohannes pasal yang ke-12 Yohannes pasal 12 Ayat 26 Yohannes pasal 12 ayat 26 Yohannes pasal 12 ayat 26 Barang siapa melayani aku Ia harus mengikut aku Dan dimana aku berada Disitu pun pelayanku akan berada Barang siapa melayani aku Ia akan dihormati Bapak Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Kita melayani Tuhan bukan untuk dihormati oleh manusia Kita melayani Tuhan untuk dihormati oleh Tuhan Oleh Tuhan Yesus Oleh Allah Bapak Karena hormat kemuliaan hanya untuk Tuhan saja Jangan mencari kehormatan dari pelayanan kita Jangan mencari pujian dari pelayanan kita Karena itu semua untuk Tuhan Dan kita berikan pelayanan yang terbaik buat Tuhan Tuhan akan membalaskan buat kita Berikanlah pelayanan yang terbaik untuk Tuhan Amin